Halo guys, balik lagi di channel gue Edo Borne Kemarin-kemarin di channel ini sudah mengulas mengenai ada yang benerin motor heater, ada bikin meja, ada bikin bangku, ada benerin toilet, ada juga ngelas Namanya juga channel Edo Borne guys, maksudnya disini adalah channel berbagi sih sebenernya guys Jadi memang basicnya ini adalah channel perkayuan Tapi dengan seiringnya waktu, karena alat-alatnya hampir sama dan gue akhirnya jadi ngelas, jadi benerin sesuatu, gak cuma bikin doang Maksudnya apa? Maksudnya gue mau berbagi ke teman-teman semua kalau kita tuh bisa ngerjain sendiri, kita bisa apa-apa sendiri sebenernya gitu loh Kalau punya kemauan, kayak gitu aja sih Nah terima kasih teman-teman yang udah komen, udah dukung, udah support channel ini terus-terusan apalagi yang gak skip-skip tuh Terima kasih ya teman-teman, terima kasih banget Yang belum silahkan subscribe, terus kasih komen, kasih like, terus jangan lupa notifikasinya juga di klik Biar kalau gue bikin channel apa, video baru, kalian langsung tau seperti itu Oke sekarang kita mau bagi-bagi, gue udah nyiapin alat nih Jadi kali ini mau ngelas nih guys nih Ini ada di belakang gue ada tangga Ini ada tangga Tangganya ini di ujungnya bolong, ini gue kasih gambarnya Ini tangga ini bolong, keropos karena karat Karena tangga ini kena hujan, kena kayak gitu-gitu deh Jadi bolong, gue takut Ini kan tangga menuju workshop gue atau ke tempat cucian baju Jadi gue takut kalau yang menggunakan tangga ini siapapun itu takut jeblos gitu Gue mau coba untuk benerin Karena kalau enggak gue mesti ganti satu tangga Aduh mahal guys Iya kan? Siapa tau gue bisa benerin Mudah-mudahan sih bisa Langkah-langkah apa aja yang diperlukan Pertama, ini gue siapin dulu ada mesin las, ada gerinda, ada tang Ada gunting besi Nah ini gue mau nambelnya pakai besi ini nih Ya Oke guys Pengen tau juga enggak caranya Kita coba aja ya Semoga berhasil Stay tune guys Stay tune guys Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi idenya adalah bolongannya dikasih disukup-sukup sini, dirapilin, abis itu kita las Ini kerjanya sedikit-sedikit dulu deh bagian yang sini dulu nih Cuman posisi ngelasnya agak susah nih guys Kalau bisa gue rekam, gue rekam, kalau enggak langsung kita lihat hasil-hasil aja nanti ya Sebelah sini ketutup Eh yang sebelah sini bolong guys Wow Gue mesti cari cara lagi nih guys Kayaknya mau gue lilit aja semuanya sama kawat itu Kawat itu tuh Abis di lilit semua, terus dilas Gimana ya, oke enggak ya Kita coba ya guys Let's go Oke guys Hasilnya seperti ini Ngelasnya enggak gue liatin guys Abis gue kesel Ngelas bolong, ngelas bolong Ini yang ini enggak bolong, tapi bolongnya sebelah sini Gembel, gembel, gembel Sekarang gue mau coba lagi guys Ini masih ada satu lagi yang bolong Nih sekarang tekniknya Kemaren sih dililitin Teknik yang ini kemarin emang enggak diliatin Tapi yang sekarang nih gue kasih Kasih kawat-kawat kayak gini nih di dalamnya Terus mau langsung golas disini Jadi Lo tau gak sih kalau ngelas tuh kesel banget Begitu ngelas terus bolong, ngelas, bolong, ngelas, bolong Akhirnya gue bolongin aja semuanya Eh ternyata ketutup Bego banget dah nih Tapi Apa emang gitu ya guys Gue juga gak tau sih guys Eh sekarang ngelasnya Gue videoin nih guys Ya Tapi gue mau masukin dulu nih kawat-kawat ini ke dalam sini Biar bisa megang yang ini Kira-kira gitu konsepnya Coba yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cuma ngelas begini doang Ya iyalah guys Namanya juga hobi guys Jadi Kerjainya lama Tapi alasannya ada lagi guys Jadi gue kedatangan tamu nih guys Gak mungkin gue tolak nih tamunya Namanya Andika pertama Gokil Dia main clock shop guys Gue kasih liat ya cuplikannya ya guys ya Ini sambil gue beresin dulu ini Mau diterusin lagi ngelasnya guys Cekidok Cekidok Mantap Workshop gue dikunjungi Andika guys Gokil Ini belajar menjadi suami yang laki banget Mau punya anak laki Gue gak nyangka nih bisa dikunjungi sama Andika Makasih Adik udah main ke workshop Gue nonton channel-channel lu sih Gue jujur gak ngerti Tapi gue salut sama keterampilan lu Dan lu mau berbagi sama orang lain Untuk paling gak bisa terampil Dan mandiri gitu Siapa tau Amin amin alhamdulillah Gue nanti salah satunya ada for research Oke oke Sia Thank you guys Oke Kita kembali ke Pengelasan Ini udah gue bebet nih Yang bolong-bolong pake kawat Mau coba gue sambungin Jadi kan Bisa apa enggak Gak tau Sekarang kita mulai ngelas lagi guys Pelan-pelan aja Semoga berhasil kali ini Kalau gak berhasil juga Boom Gak tau sih Langkah berikutnya gue gak tau apa Tapi Kita coba aja Hasilnya jelek banget guys Bener deh Gue gak bohong Tapi Kuat lagi sih Jadi Ini banyak kropos-kroposnya gitu Pengalaman gue ngelas Nambel ngelas ini sih Yang bisa gue Utarakan adalah Susah kesel Sebel guys Tapi gimana ya Dibilang gak berhasil Udah kuat Bener Kalau kuat sih Dia udah kuat nih Biasanya kalau gue injok Dia bunyi ngek-ngek gitu Tapi sekarang udah oke banget sih Gue kasih liat hasil gambarnya nih Kalau dari deket tuh kayak gini Jelek banget Hasilnya jelek banget Cuman ya semuanya Lasan sih Jadi begitu Dilas bolong Dilas bolong Dilas bolong Ditambel Pakai besi Dililitin Harusnya dikasih besi plat sih Gue gak punya besi plat Gue pake Barang-barang yang ada di Gue aja gitu loh Karena kalau mau beli besi plat kan harus Harus Lembaran besar gitu kan Dan kebetulan gue juga gak punya Apa namanya Sisa-sisaan besi plat Jadi gue coba pake aja Sebel sih Tapi hasilnya kuat Gue cukup Puas dengan kerjaan gue sendiri Ini gak boleh buat Pekerjaan orang lain Buat diri sendiri aja lah guys Yang penting gue bisa belajar Gue Bisa mengerti sedikit Demi sedikit Mengenai cara ngelas Gitu aja guys Dah Males gue bikin video lagi Betek Kita udahin dulu video yang ini ya guys ya Kita ketemu di video berikutnya guys Jangan pernah berhenti untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian Jangan pernah berhenti untuk belajar Terus 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 sampai bisa Oke Gue jabanin Gue tantangin Diri gue sendiri Dadah